Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Semoga kalian dalam keadaan sehat Anak-anak pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya Tema 1 Subtema 3 Yaitu yang berjudul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan Disini ibu akan menjelaskan materi Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Serta Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Manusia Simak dengan baik penjelasan berikut ini Berikut adalah kompetensi pembelajaran 3.1 Membandingkan Cara Perkembang Biakan Hewan dan Tumbuhan 4.1 Menyajikan Cara Tentang Perkembang Biakan Tumbuhan Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah Yang pertama Yang pertama siswa mengamati gambar tentang perubahan fungsi hutan Kedua siswa membaca teks bacaan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan Ketiga siswa membuat pertanyaan tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan Keempat siswa menuliskan fakta yang ada dalam bacaan Kelima siswa membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan Berikut adalah gambar perubahan fungsi hutan Disini kalian bisa perhatikan gambar yang masih dalam keadaan alami Dimana hutan tersebut masih tumbuh subur Kemudian selanjutnya adalah hutan Dilakukan penebangan hutan Penebangan hutan ini dilakukan oleh manusia Kemudian hutan diolah menjadi perkebunan kelapa sawit Selanjutnya dibuat menjadi lahan pertanian Kemudian ada sebagai untuk pengelolaan tambang Dan dibuat sebagai tempat tinggal atau perumahan Arti dari pelestarian Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelestarian adalah suatu proses atau usaha untuk melestarikan ke keadaan yang semula Jadi mengembalikan keadaan tersebut menjadi lebih baik Pelestarian hewan dan tumbuhan itu sendiri merupakan suatu usaha Untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah Selanjutnya upaya apa yang harus kita lakukan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan Yang pertama tidak melakukan pemburuan liar Yang kedua Melakukan penangkaran hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka Berikut adalah contoh-contohnya Menanam pohon Kemudian penangkaran penyu Penangkaran adalah upaya melalui pengembang biakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar Dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya Selanjutnya yang ketiga Mengganti barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh hewan dengan bahan sintetis atau buatan Nah ini tas yang terbuat dari kulit buaya Selanjutnya Tidak merusak habitat hidup hewan liar Tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan dan tidak membakar hutan Kita harus menjaga kelestarian habitat makhluk hidup Membuat undang-undang tentang perlindungan hewan langka Dimana diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam Selanjutnya Mendirikan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka Yaitu yang pertama Seperti swakamargasatwa Cagar alam Kebun binatang Kebun raya Dan taman nasional Oke lanjut Cara pelestarian hutan Yang pertama adalah Tidak melakukan penebangan hutan secara liar Atau secara sembarangan Selanjutnya Tidak melakukan lahan berpindah Kemudian melakukan penghijauan Atau rebusasi Penanaman kembali hutan yang gundul Nah ini melakukan pembibitan Menanam bibi Menanam biji Hingga menjadi bibit tanaman Makhluk hidup dikatakan terancam punah Jika keberadaan sudah sangat sedikit Dan tingkat perkembangannya semakin rendah Faktor utama penyebab kepunahan adalah Yang pertama Manusia Yang kedua Hewan dan tumbuhan tidak mampu Menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan Selanjutnya adalah Karena bencana alam Oke hewan-hewan Contoh-contoh beberapa hewan Yang terancam punah Di antaranya adalah Orang hutan Orang hutan hidup di hutan Yang terdapat di pulau Sumatera Kalimantan Keberadaannya melalui terancam punah Akibat aktivitas manusia Orang hutan banyak diburu dan dirusak tempat hidupnya Selanjutnya adalah Hewan anoa Kemudian ada Harimau Sumatera Gajah Badak bercula satu Burung kasuari Beruang madu Dan komodo Selanjutnya adalah Tumbuhan yang terancam punah Beberapa contoh adalah Pohon jati Kemudian Kantong semar Atau nama latinnya Nepet Nepetes Ini contohnya Kantong semar Kemudian Rafflesia Arnoldi Selanjutnya adalah Bunga bangkai Atau nama latinnya Amor Popalus Titanum Ini tumbuhannya Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah Yang pertama Menjaga keseimbangan ekosistem Agar kehidupan di bumi tetap berjalan baik Melestarikan keragaman hayati Yang bermanfaat bagi Ibu pengetahuan dan masyarakat Memenuhi kebutuhan masyarakat Misalnya untuk bahan bangunan Makanan dan obat-obatan Selanjutnya Menciptakan lingkungan yang nyaman Dan mengurangi pencempuan udara Dengan adanya Jenis pohon Baik anak-anak Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya Yaitu Perkembangan dan pertumbuhan pada manusia Pertumbuhan dan perkembangan manusia Kompetensi dasar Menghubungkan ciri purbutas pada laki-laki dan perempuan Dengan kesinan reproduksi Menyajikan karya tentang Menyikapi ciri purbutas yang dialami Di pembelajaran Siswa mampu mengidentifikasi Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat Siswa mampu mengidentifikasi Ciri purbutas pada laki-laki dan perempuan dengan tepat Siswa mampu menjelaskan Cara menjaga kesehatan reproduksi Pada masa pubertas dengan tepat Siswa mampu menjelaskan Cara menyikapi masa pubertas dengan tepat Yang terakhir adalah Siswa mampu menyajikan Karya tentang cara menyikapi masa pubertas dengan baik Pertumbuhan merupakan Proses pertambahan ukuran dan volume tubuh Contoh pertumbuhan yaitu Bertambahnya berat dan tinggi badan Perkembangan merupakan Proses pematangan fungsi tubuh menuju kedewasaan Contoh perkembangan itu sendiri Dimana bayi yang tadinya tidak bisa bicara Kemudian lama-kelamaan dia bisa berbicara Selanjutnya Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Agar anak tubuh dengan baik Yang pertama Anak tersebut mendapatkan kesehatan dan gizi seimbang Yang kedua Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua Dan mendapatkan stimulasi Kesehatan dan gizi seimbang meliputi Pemberian gizi Dimulai dari pemberian asi Yang kemudian Mendapatkan makanan bergizi seimbang Yang mengandung karbohidrat Protein, vitamin, dan mineral Selanjutnya adalah Istirahat yang cukup Kalau misalnya kita Umur 5-12 tahun Istirahat 8 jam Kemudian untuk Umur 3-5 tahun Itu 10-12 jam Memberikan imunisasi Untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit Oke selanjutnya Kasih sayang Nah setiap anak-anak Membutuhkan kasih sayang Dari keluarga Dari kedua orang tuanya Kasih sayang orang tua Sangat mempengaruhi Pembentukan karakter Dan kepribadian anak Dimana kasih sayang juga Dapat berupa perhatian Rasa aman Nyaman Dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Oke Stimulasi Merupakan kegiatan merangkai Otak anak untuk belajar Stimulasi yang diberikan Anak yaitu melukis Bisa dengan bermain musik Olahraga Membaca puisi Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia Dimulai dari bayi Balita Anak-anak Remaja Dewasa Lansia Ciri pubertas laki-laki dan perempuan Pubertas itu merupakan Suatu masa Ketika seseorang Akan mengalami perubahan fisik Dan pola pikir Dipengaruhi oleh hormon Di dalam tubuh Dimana hormon merupakan Jat yang dihasilkan tubuh Untuk membantu jalannya proses Tertentu Di dalam tubuh Pada laki-laki Ciri-cirinya Tumbuh kumis Kemudian badannya Berotot Tumbuh jerawat Selanjutnya Pada perempuan Dimana ciri-cirinya Tumbuh rambut halus Di bagian tertentu Suaranya menjadi melengking Tumbuh jerawat Pinggul membesar Dan sudah menstruasi Kemudian Tumbuh bertambah berat dan tinggi Sampai disini penjelasan ibu Pada materi tema 1 Subtema 3 Mengenai Pelestarian hewan Dan tumbuhan Dan Pertumbuhan Dan perkembangan Pada manusia Selanjutnya Kalian bisa mengejarkan Latihan soal Yang ada di Berita yang mengejarkan Pertumbuhan Pertumbuhan